Intro Salam, Wisna, Wira, Widayaka Kalau Sobat Prajurit Prajurit Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, KLM POM Wahid Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan, untuk Anda dalam liputan Wisna, Wira, Widayaka, Sebekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih hari Senin Pada awal bulan Juni tahun 2023 Di lapangan hitam Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara penaikan bendera merah putih tersebut Dipimpin langsung oleh Dirbin Pers Puspomal, Kolonel Laut, PM Agus Musrihin Selaku inspektur upacara, serta diikuti oleh seluruh personel perwira Bintara, Tamtama, dan PNS Puspomal Dalam amanat Dirbin Pers Puspomal menyampaikan Bahwa seluruh prajurit Puspomal Harus rutin melaksanakan program pembinaan kesiapan mental dan fisik Untuk menghadapi seleksi pendidikan dengan sungguh-sungguh Dan tetap mengukur kemampuan masing-masing Agar lebih siap menghadapi seleksi dan mendapatkan hasil yang maksimal Selanjutnya Dirbin Pers Puspomal juga menyampaikan kepada seluruh prajurit Dan PNS Puspomal untuk tidak melanggar hukum Dengan mentaati segala aturan yang berlaku Sebanyak 10 prajurit Puspomal berpartisipasi mengikuti kegiatan donor darah Di Aula Gatot Subroto Mako Puspomat, Jalan Medan Merdeka Timur No. 17, Jakarta Pusat Kurang lebih sebanyak 325 pendonor terdiri dari perwakilan Puspom TNI Puspomal, Puspomau, Pongkostrat, Yon Walprotnek, Yon Pomat dan Div Pro Pampolri Turut ambil bagian pada kegiatan ini Kegiatan donor darah yang digelar merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-77 Polisi Militer Angkatan Darat Yang jatuh pada tanggal 22 Juni tahun 2023 mendatang Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Majen TNI, Marinir Imade Wahyu Santoso Memimpin acara serah terima jabatan Wakil Komandan Puspomal Bertempat di Gedung RB Supar dan Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Acara diawali dengan pengambilan sumpah jabatan Penandatanganan fakta integritas dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Jabatan Wadan Puspomal sebelumnya dijabat oleh Laksamana Pertama TNI Samista SH Diserah terimakan kepada pejabat yang baru, Kolonel Laut, PM Hari Murti M. Han Dalam acara serah terima jabatan tersebut dan Puspomal mengucapkan terima kasih Kepada Laksamana Pertama TNI Samista SH Beserta istri atas dedikasi, loyalitas, integritas yang selama ini telah dilakukan Untuk organisasi Polisi Militer Angkatan Laut Kepada Wadan Puspomal, Kolonel Laut, PM Hari Murti M. Han Dan Puspomal juga mengucapkan selamat atas jabatan baru Semoga dapat memberikan warna baru di lingkungan organisasi Puspomal Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan foto bersama Dalam rangka pengamanan dan pengawalan tamu kenegaraan yang hadir langsung Pada kegiatan multilateral naval exerki sekomodo keempat tahun 2023 Pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Juni tahun 2023 Yang terpusat di kota Makassar, Sulawesi Selatan Prajurit Polisi Militer Angkatan Laut Yang terlibat Satgas Pamual melaksanakan sejumlah persiapan Mulai dari survei lokasi sampai dengan taktikal floor game Dalam rangka pengamanan dan pengawalan Guna mengetahui kesiapan tugas masing-masing prajurit Kegiatan multilateral naval exerki sekomodo Merupakan latihan non-perang dengan mengedepankan kerjasama maritim di kawasan regional Penanggulangan bencana Serta operasi kemanusiaan guna mempererat kerjasama antara TNI-AL dengan negara-negara sahabat Kegiatan MNEC kali ini dibuka oleh Panglima TNI Laksamana Yudho Margono Didampingi oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Bertempat di lapangan Soekarno-Dermagahata, Makassar Sebanyak 36 angkatan laut dari berbagai negara juga ikut berpartisipasi Melalui tema Partnership to Recover and to Research Stronger Diharapkan dapat meningkatkan interoperabilitas di antara angkatan laut Dalam mengatasi bencana alam dan mempertahankan stabilitas keamanan maritim Tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran Tidak ada kebahagiaan kecuali dalam keadilan Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Pak Pen Bus Bomal Kami pamit, hudu diri Sampai jumpa minggu depan Salah sepa, jaya mahi Terima kasih telah menonton